Hai semuanya, Anda bersama Mr. SK. Dalam dunia bisnis, merek dagang merupakan hal yang penting. Merek ini memiliki fungsi untuk membedakan produk perusahaan satu dan lainnya. Selain itu, merek dibuat untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi dan mengingat produk. Biasanya semakin terkenal merek sebuah produk, maka semakin mahal pula harganya. Tak jarang para pebisnis memberikan nama yang unik dan lucu pada produk mereka. Dengan tujuan mengundang ketertarikan konsumen. Maka inilah 10 brand terabsurd di dunia. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Duh, apa sih? Ini tuh aplikasi kontul. Aplikasi kontul memang ramai diperbincangkan di jagad maya. Warganet banyak membicarakan aplikasi ini karena namanya yang agak rancu. Sebelum menggunakan aplikasi ini, ada baiknya mengetahui arti namanya. Kontul merupakan aplikasi buatan Jerman. Di Jerman, kontul merupakan gabungan dari dua kata, yakni account, yang dalam bahasa Jerman konto dan tull. Nah, jangan salah baca ya. Dengarin tuh hahaha. Sangyan Ya kan? Salah baca lagi. Ini Shenzhen guys, bukan Shenzhen. Tahu nggak, Shenzhen itu merupakan perusahaan elektronik asal Taiwan, tapi pabriknya ada di Dongguan, China. Nama perusahaannya Shenzhen Electronics. Shenzhen punya produk untuk radio internet, radio worksite, radio shower, sampai radio genggam dan radio portable. Namanya memang agak gimana gitu ya, tapi jangan salah lho guys, perusahaan yang sudah berdiri sejak 45 tahun itu sudah meraih berbagai penghargaan desain produk. Silit Ayo, pada mikir kemana? Silit merupakan perusahaan produsen alat masak asal Jerman. Perusahaan tersebut didirikan pada 1920 dan bermerekas besar di Redling & Donau untuk membeli produk masak ini ya. Gimana enggak? Pas makan terus kepikiran yang lain, kan juga enggak enak. Silit cookware Dimana silit kalau dalam bahasa Jawa berarti anus atau dubur. Nah gimana? Kalian punya alat masak pemerek silit ini guys? Itil Membacanya di EJAYA guys, ITIL Kalian tahu enggak apa itu ITIL? ITIL adalah sebuah perusahaan yang memiliki kepanjangan Information Technology Infrastructure Library. Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur pustaka teknologi ini merupakan merek dagang dari perusahaan Inggris Raya. Kalau di Indonesia sendiri, terutama di Jawa dan Bandung, menyebut singkatan nama perusahaan ini pasti dicap ngeres ya. Aduh, apalagi sih ini? Telinga kalian pasti gatal ya kalau mendengar kata ini, khususnya para cewek. Tempix, disini bukan sebutan itu loh guys, tapi nama alat indikator untuk shiller, freezer, dan kulkas. Penemu alat ini adalah pria berkebangsaan Swedia, Thomas O'Bourg, dan John Hervorsen. Tapi kok bisa kepikiran kasih nama ini ya? Bacanya versi Inggris ya, NSET NSET didirikan pada tahun 1977 oleh apotekar J.V. Masrurkar. Dia merupakan pelopor dan visioner di bidang spesialis farmasi. Perusahaan ini menyediakan obat-obatan ophthalmologi, THT, pediatrik, pengobatan pasca katarak, dan pasca lasik, serta melayani kebutuhan terapi pada pasien. Selain itu, juga perusahaan ini merupakan produsen obat tetes mata, tetes telinga, salap mata, dan lain-lain. Meskipun namanya kurang enak didengar, ternyata perusahaan ini memiliki banyak manfaat lho. SEMPAK OPENPAK TEKNOLOGI Hai para cowok, kalian pasti ngakakkan kalau mendengar nama perusahaan ini? SEMPAK Membacanya sama persis dengan sebutan celana dalam yang kalian kenakan. Perusahaan ini berpusat di California. SEMPAK adalah nama sebuah perusahaan pengepakan yang memproduksi casing berbahan semi-konduktor. Ini nama perusahaan ya, bukan nama celana dalam kalian. MEMEX Silahkan tertawa guys, tapi memang benar, ada perusahaan yang menggunakan nama ini. MEMEX adalah search engine semacam Google. Namun bedanya, MEMEX digunakan untuk mencari tindak kriminal yang terjadi di dunia maya. Namanya lucu ya guys? Del Peju Itu membacanya bukan Del Peju, tapi Del Peje. Del Peje telah menjadi trending topic, alias topik yang paling banyak dibicarakan di Twitter akhir-akhir ini. Di dalam terminologi bahasa sehari-hari, Peju berkonotasi pada aktivitas seksual. Tak heran bila nama ini ditertawakan dan digunjingkan di jejaring sosial. Dalam siaran persnya, Del mengatakan penamaan Peje diinspirasikan dari kawasan penghasil anggur di Napa Valley, California. Peje menurut Del adalah nama kode untuk produk baru di segmen bisnis yang belum diluncurkan. Pada saat diluncurkan, nama produknya tidak akan seperti itu. Jadi relax aja guys, bakal ganti kok namanya. Kalian pasti tidak asing dengan artis Indonesia yang satu ini ya? Ya, Lucinta Luna. Artis dengan segala sensasinya ini kembali membuat kehebohan. Yaitu dengan meluncurkan usaha kopinya yang diberi nama Kodantol. Nama ini banyak dipertanyakan warganet sebab jika tanda dan dibaca N maka menjadi Kontol alias alat kelamin laki-laki. Lucinta pun berargumen bahwa nama tersebut diambil dari konsep produknya. Kopi dengan aroma mentol. Intinya itu singkatan kopi dan mentol ya guys. Jangan salah paham dulu. Nah, itulah 10 brand terabsur di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.